Kita lakukan settingan router LPR-R920 Sekarang sudah terhubung dengan LAN Sahabat Menteri TV yang di link Wi-Fi ini Dan kita akan masuk ke IP di link LPR-R920.192.168.0.1 Kita akan masuk LPR-R920.192.168.0.1 Kita akan masuk ke dalam Home atau Administrator dari The Link Oke sekarang adalah tampilan awalnya Kita klik admin Kita masukkan password yang dibuat Biasanya pertama kali masuk Admin dan passwordnya kosong Cuma karena hanya sudah pernah masuk dan dibuat Kita sudah masukkan admin Oke admin 123 Yang penting dilakukan adalah lihat internetnya Dan internet setting Sekarang disini kita menggunakan 3G dan 4G mode Ada mode 1 dan ada 3G 4G mode Kemudian kita klik apply Kemudian langkah yang kedua kita cek lamp setting Oke ini tidak perlu diotak-atik APN konfigurasi mode Oke Konfigurasi mode ini kita tempelkan 4G only Atau Anda bisa menempatkan auto Jika kita tempatkan auto bisa masuk ke 2G Karena itu yang kita inginkan adalah 4G mode Kita klik play Kemudian itu apply Oke Kemudian Ada sim lock Ini tidak perlu dilakukan Yang paling penting adalah wifi setting Pada menu wifi setting ini Kita bisa Klik wifi control Ya sahabat Munir TV Disini kita bisa Jangan sampai padam Ini sementara on 2,4 GHz Kemudian mode Mode Kontrolnya adalah BG dan M Kemudian channel widthnya Kita tempatkan di HT20 Supaya lebih fokus Dan wifi channelnya Kita tempatkan di channel Kemudian apply Oke Wifi client Ini terbaca beberapa wifi yang terhubung Kemudian wifi security Kita beri nama security Wifi security setting disinilah Kita bisa membuat nama wifi Atau Nama SSID Ini adalah D-link Seperti Anda lihat sekarang Bahwa nama wifi ini muncul D-link wifi Ini adalah router Nama wifi dari D-R920 Kita klik Kemudian SSID visibility Nah ini Mau dihidupkan SSID Atau nama wifi nya Atau karena lewat LAN Kita padamkan Nanti setelah Settingan mikrotik Dan access point selesai Ini dipadamkan Karena kita akan lewat Ke dalam LAN Masuk ke mikrotik Dan dari wifi yang ini Kita tidak butuhkan Karena kita akan pancar lewat access point Nanti kita akan padamkan ini Oke Itu yang paling penting Protection Setting Nah karena Kita menggunakan Mikrotik Bisa diproteksi Bisa tidak diproteksi WDH mode ini Adalah bentuk dari Type play Oke Jadi yang penting adalah Nama wifi nya Mau dihidupkan Atau nanti dipadamkan disini Kita klik ke play Itu settingan yang paling pentingnya Kemudian pada menu aplikasi DHCP setting ini User Anda bisa melakukan cek Kuota atau pulsa disini Disini anda bisa melakukan cek kuota atau pulsa Misalkan bintang 888 Pagar anda bisa Melakukan Cek Kuota dari Kartu SIM anda disini Oke Ini masih gangguan Setelah di menu aplikasi Firewall setting ini Harus di Enable Atau di Off kan Ini pada Settingan kali ini Kita off kan Supaya tidak mengganggu Mati Atau Dia sering Membuat Disconnect Pada Settingan wifi Sehingga pada Settingan ini Kita off Namun Kalau anda Membutuhkan Untuk keamanan Anda bisa on kan Membutuhkan keamanan ini Kita off Oke itu untuk Firewall Menu setting Kita off Play Kemudian menu Sistem ini Jika anda melakukan Perubahan Password dari Administrator disini Kemudian Bisa juga Profil Ini tidak terlalu penting Dan yang penting Juga upgrade Nah anda bisa mengupgrade Filmware dari Router ini Itu informasi penting Dari settingan Router LTE DW920 Dalam jaringan Housepot wifi Semoga Bermanfaat Kita lanjut Kepada settingan Berikut Sekarang kita Melakukan settingan Akses point Atau settingan Router Menggunakan Tp.ling MR3420 Sekarang sudah terhubung Dengan LAN Dan kita coba Masuk ke IP nya 192.168.1.1 Oke Sudah masuk Ini adalah tampilan Pertama kali Kita akan langsung Membuat Password Kita coba Membuat Admin 123 Konfirmasi Lagi Admin 123 Dan kita klik Let's go Starter Oke Ini sudah Masuk ke Tampilan Utamanya Dan kita Langsung Ikut Click Next Sebagai Quick Instalasi Tahap kedua Kita pilih Wireless Router Mode Karena kita Menjadikan dia Sebagai Wireless Oke Yes Dan IP Dynamis Saja Kita next Lagi Kemudian Disini Next Dan Sore Kita bisa Mengubah Ini Atau Tidak Perlu Ubat Kita next Saja Dan Save Sambil Menunggu Restart Untuk Nama 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 Access Point Atau Router Wifi Pemancar Wifi Dengan Menggunakan Nama Saja MR3420 Kemudian Karena kita Akan Menggunakan Seperti Pemancar Mikrotik Kita Setting No Security Saja Channel Nya Auto Channel Week Nya Juga Auto Saja Kemudian Transmit Power Sebenarnya Kita Gunakan Middle Dan Kita Klik Save Oke Sambil Menunggu Refresh Selesai Oke Sudah Selesai Dan Coba Kita Lihat MR3420 Sudah Ada Ini Tanah Nama SSID Yang Lama Dan Nanti Dihilangkan Oke Langkah Berikut Kita Akan Lihat Menu Not Forwarding Tidak Aktif Kemudian Menu Security Dan Firewall Proteksi IP4 IP6 Kita Hilangkan Saja IP6 Kita Tidak Usah Aktifkan IP4 Saja Dan Kita Klik Save Oke Langkah Yang Berikut Kita Lihat Menu Networking Networking Kemudian Menu Line Nah Line Setting Ini Pada IP4 IP Default Saja Atau Kita Biar Seperti IP Default Ada DHCP Server Dan DHCP Relay DHCP Relay Ini Untuk Konfigurasi Efektif Disable NAD Dan WAN DHCP Tetap Kemudian Kita Klik Save Konfigurasi Konfigurasi Yang Paling Penting Dari Sebuah Router MLV420 Sebagai RP Mancar Sebagai Router Wi-Fi Atau Model Router Kita Akan Koneksikan Setelah Settingan Router Dan Mikrotik Oke Pada Kesempatan Kita Setting Mikrotik Kita Menggunakan Mikrotik RB 750 R2 Langsung Sudah Terkoneksi Dengan Mikrotik Sudah Terkoneksi Dengan LAN Sekarang Ether 2 Ke Laptop Dan Ether 1 Sumber Internet Masuk Dan Sekarang Kita Masuk Winbox Login Admin Password Kosong Dan Sekarang IP Sudah Keluar Kita Klik Connect Iya Karena Konfigurasi Manual Kita Klik Remove Konfigurasi Ini Ditutup Saja Karena Sebelumnya Mungkin Terbuka Oke Ini Adalah Nanti Akan Restart Sekali Lagi Untuk Menemukan IP K Kosong 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 IP Yang Pertama Adalah IP DHCP Client Kita Klik Tab Pada Ether 1 Sumber Internet Kita Iplay Oke Seharusnya Harus Bound Disini Ya Sahabat Semua Sekarang Sudah Bound Dengan IP 192.168.0.22 Sekarang Kita Beri IP Pada Ether 2 Yang Sementara Masuk Kriptop Dan Nanti Kita Masuk K MR 34 20 Sebagai Pemancar Atau Sebagai Router Wireless Oke IP Adres Kita Beri Pada Ether 2 Dengan 10.10.10.10.1 Jangan lupa Garis Miring 24 Pada Ether 2 Play Oke Pada Pada Step Step Ketiga Kita Beri DNS Kita Hanya Allow Remote Request IP Dari Sumber Internet 192.168.0.1 Ini adalah IP Router LTE 920 Yang Terbaca Secara Otomatis Kita Klik Play Oke Langkah Yang Berikut Adalah Kita Buat DHCP Server Agar Terbaca Di Server Kita Klik DHCP DHCP Setup Ether 1 Duluan Kita Next Next Saja Sampai Selesai Kita Beli Lagi Pada Ether 2 Next Lagi Sampai Selesai Oke Langkah Yang Keempat Kita Beri Firewall NUT Pada Tab NUT Kita Klik Tambah Pada Tab General Kita Out Interface Pada Ether 1 Sedangkan Kita Mas Create A Play Oke Langkahnya Sudah Selesai Sahabat Muda TV Kita Cek Router IP Router Sudah Recible 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 Semuanya Sudah Terbaca Dan Sekarang Kita Tes Konfigurasinya Lewat New Terminal Kita Klik Pink Spasi Google Dot Kom Klik Enter Dan Sahabat Pink Sudah Terbaca Sukses Langkah Berikut Kita Buat IP Hotspot Nya IP Hotspot Kita Klik Server Ada Hotspot Setup Ini Konfigurasinya Pada Ether 2 Kita Masuk Ke Ether 2 Karena Ether 2 Sebagai Pemancar Wi-Fi Kita Klik Next Sampai Selesai Kemudian Kita Buat Voucher Klik User Klik Tambah Klik General Nama Voucher Misalkan User 1 Password 123 Nanti Pemberian Limit Baik Lewat Kuota Maupun Waktu Di Video Sebelumnya Sudah Sangat Lengkap Anda Bisa Lihat Oke Pada Kesempatan Ini Kita Tidak Memberi Batasan Kuota Hanya Nama User User 1 123 E Play Oke Dan Yang Kedua Voucher Yang Kedua User 2 123 E Play Oke Kita Buat Satu User Lagi User Yang Ketiga Password 123 E Play Oke Disini Ada User Admin Kita Hapus Saja Oke Selesai Dan Kita Akan Coba Tes Konfigurasi Ini Lewat Browser Oke Sekarang Kita Buka Browser Klik Untuk Menobukan Jika Tidak Kita Tes Masuk Secara Manual 10.10.10.1 Oke Sahabat MonerTV Sudah Sukses Sekarang Kita Masuk Dengan User 1 Yang Kita Sudah Buat Tadi Password 123 E Play Oke Sukses Sudah Masuk Semua Logging Sukses Logging Dan Coba Kita Tes Online Sorry Kita Masuki Google Apakah Bisa Terbuka Dengan Lancar Oke Sahabat MonerTV Sekarang Sudah Terbuka Walaupun Karena Sinyalnya Padam Dan Ditambil Sinyal Jauh Di Betes Yang Jauh Dan Sekarang Kita Coba Masuk Sudah Lewat Mikro Ti Dan Kita Coba Masuk Ke R Router LTS D Dari lewat MikroTik, kita sukses masuk ke admin dari D-Link DWR920. Oke, sekarang terhubung dengan LAN, dan sekarang kita copot-copot LAN ini, kita hubungkan lewat router Wi-Fi dengan nama Wi-Fi MR3.420 ini adalah menggunakan router wireless MR3.420 sebagai pemancar atau sebagai wireless router. Oke, kita copot LAN-nya, kita akan pindahkan ke access point. Jadi, seakan-akan menjadikan MR3.420 sebagai access point, padahal hanya fungsi router mode saja. Oke, sudah terhubung dengan MikroTik MR3.420. Sekarang kita coba connect, melakukan koneksi ke MR3.420. Oke, sudah sukses. Coba kita lihat IP-nya. Apakah IP? Oke, sekarang sudah terbaca IP MikroTik. 3.420-nya sudah terbaca IP MikroTik. Ya, sudah muncul halaman login seperti ini. Kita coba untuk masuk dulu secara. Oke, sukses login. Kita masuk dengan user 2. Passport-nya 123. Oke, sahabat menurut TV, jaringan hotspot Wi-Fi, menggunakan DWR920 sebagai router LTE, MikroTik Rb750R2 sebagai router Word MikroTik, dan TP-Link MR3.420 sebagai pemancar Wi-Fi, atau sehatan akan menjadi access point, dengan mode wireless router. Itu settingan kita sudah lengkap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!